Halo Sob, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan gue Sob ya, Pok MBCTnya Sob ya, nah weh mantap banget Sob ya, gitu Nah kali ini gue mau berbagi lagi Sob ya, tentang tutorial Setobok TV Digital lagi Sob ya, gitu Nah disini saat ini gue menggunakan Setobok TV Digital dari Tanaka Sob ya, nah gitu Bagaimana sih cara merubah ya, ataupun cara mengatur resolusi, ataupun aspek rasio di Setobok Tanaka ini Sob ya, gitu Dan menaik turunkan ini Sob ya, resolusinya, nah apa sih gunanya Sob ya, menurunkan dan menaikkan resolusi Sob ya Nah jika lo Sob ya, di TV lo itu patah-patah Sob ya, gitu, ataupun ukurannya itu tidak sama Sob ya Nah jika lo mengalami seperti ini Sob ya, gitu, nah jadikan atas bawahnya itu gelap Sob ya, jadi nggak boleh nih ya Nggak pul atas bawahnya, atau yang seperti ini Sob Nah, atau seperti ini Sob ya, terlalu besar, gitu Sob ya, nah ini terlalu besar Sob ya, gitu Coba gue pindahin dulu Sob ya, jangan ke yang ini, ke yang lainnya, nah seperti Sob ya, gitu Terlalu besar, jadi logo-logonya itu, logo TV-nya itu nggak ada Sob ya, tuh, ke pinggir seperti itu Ataupun yang seperti ini Sob, nah ataupun mengalami seperti ini Sob ya, gitu Lo mengalami seperti ini, tuh ya, kan kecil Sob ya, jadi nggak pul layarnya itu Jadi di crop seperti ini Sob ya, waduh kan sayang banget Sob ya, jika TV lo lebar nggak pul Juga jangan terlalu pul Sob ya, jadi patokannya adalah logonya itu harus terlihat gitu Sob ya Dan sesuai, enak dipandang Sob ya, nah ini masalah-masalah di TV setobok ini sering terjadi seperti ini Sob ya Jadi adalah caranya seperti ini Sob ya, gue eksitin dulu ini Sob ya, gue eksitin dulu Nah Sob ya, jadi setelan yang pas itu seperti ini Sob ya, jadi setelan yang pas itu seperti ini Jadi logo TV-nya itu ada di bagian itu keterangan juga digitalnya ada Sob ya, nah ini adalah setelan yang pas seperti ini Gue kecilin Sob ya, suaranya gue amut aja lah gitu, biar nggak kena kopirex Sob ya, nah gitu Sob Jadi bagaimana caranya, caranya murah Sob ya, jika lo mengalami TV-nya itu tidak pul ke club gitu ya Sedangkan TV lo itu layarnya lebar kan sayang Sob ya, gitu Bagaimana caranya ya, khusus untuk di Tanaka ini Sob ya, setobok Tanaka ini Nah lo tekan ke menu aja Sob ya, tinggal tekan di remote ini ke menu Sob ya, seperti ini Lalu lo gulirkan Sob ya, dengan keempat kanan-kiri ini ke model AP ini Sob ya Nah setelannya ada di sini Sob ya, ya model AP Grigy itu Sob ya Tinggal lo tekan OK di sini, nah di sini tinggal atur aja Sob ya Seandainya lo di sini mau mengatur ini Sob ya, aspek rasio-nya ini sebaiknya lo atur secara otomatis saja Sob ya Jadi kalau dia atur secara otomatis seperti ini Sob ya, maka dia akan menyesuaikan Sob ya TV-nya akan menyesuaikan dengan layar monitor lo, udah gitu Sob ya Jadi bisa aja di scan secara, di ini Sob ya, di setting secara manual untuk aspek rasio-nya Dan juga secara otomatis gitu Sob ya, gue masukin lagi ke AP Sob ya, model AP Nah untuk menurunkan ataupun menaikkan resolusi adanya di sini Sob ya, resolusi video Nah gitu Sob ya, nah jika lo TV-nya patah-patah ataupun burik Sob ya Maka taikan Sob ya, dinaikkan ke ibaratnya di sini, pilihannya kan banyak Sob ya Ada 720 gitu Sob ya, tuh ada 720, yang ini 720 Terus ada yang paling mentok ini di sini ada 1080i ya Sob ya Nah di sini 1080i dan 1080p gitu Sob ya Jadi setelannya bisa lo setelin Jadi kalau seandainya TV lo burik Sob ya, gitu Lo turunin ataupun naikin resolusinya nih Sob ya Di resolusi video di penganturan AP-nya ini ya Untuk di setobok TV digital Tanaka ini Sob ya Nah gitu, caranya gampang banget Sob ya Gitu, caranya gampang banget Lalu kalau sudah semuanya lo cocok, tinggal lo exitin aja di remote ini Sob ya Nah jadinya seperti ini Jadi enak dipandang Sob ya, gitu Jadi enak dipandang Dan ini Sob ya, gitu mudah juga caranya Gitu, seandainya lo begini Sob ya TV lo itu gimana ya Agak patah-patah ataupun burik Sob ya Nah ini ya disesuaikan juga Sob ya Dengan layar monitor lo apakah sudah mendukung HD apa belum Sob ya Nah walaupun Dota K3 juga masih tetap seperti ini Sob ya Nah gitu, mode aspek rasio ini sebaiknya lo setel aja di otomatis seperti ini Nanti akan menyesuaikan Sob ya Nah gitu, terus yang 1080i-nya ini Jika TV lo tersenat-senat ya Sob ya Ya lo naikkan aja ataupun turunkan di 720 Kalau gue sih biasanya pakai ini yang 1080p aja Sob ya Jadi pakai yang 1080p ini sudah standar TV gue seperti ini Sob ya Untuk sistem TV-nya ini lo bisa setting di PAL Ataupun di NTSC Seperti ini Sob ya, gitu Ini sesuka-suka aja Sob ya Di NTSCP ataupun di NDPAL Sob ya Gue ngomongin jadi gelepotan kayak gini Sob ya Untuk model video ini di depulin aja Biarin nanti yang menyesuaikan adalah perangkatnya Sob ya Itu Sob caranya ya Cara mengatur resolusi di sistem TV ini Sob ya Pengaturan AP-nya di pengaturan AP Cara mengatur resolusi di siaran TV ini Sob ya TV digital Tanaka ini Dan untuk menaikkan ataupun menurunkan resolusinya Sob ya Juga mengatur mode aspek rasionya juga Sob ya Gitu Diatur secara otomatis aja Ataupun bisa secara manual Tinggal lo sesuaikan aja Sob ya Dengan TV lo Gitu Sob ya Caranya mudah banget Sob ya Gitu Oke deh Sob ya Terima kasih ya Udah berkunjung di channel gue ini Sob ya Pop MC ini Sob ya Gitu Sob Selamat jumpa di video gue selanjutnya Sob ya Gitu Tutorial tentang Seto Box TV digital ini Mantap banget Sob ya Gitu Mantap Oke Sob Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh.